Sementara itu, Saudara Kabupaten Kubur Raya, tepatnya di Desa Ambawang, Kuala, ini menjadi tempat pencanangan pemasangan batas patok tanah yang serentak di Indonesia, sebanyak 1 juta patok batas. Komitmen pemerintah adalah mencegah terjadinya tumpang tinggi tanah dan terhindar dari permainan mafia tanah. Melalui Kementerian ATR BPN mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemap atas sebanyak 1 juta patok batas secara serentak yang dilaksanakan di 33 provinsi, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkap KKR Mustafa mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada pemerintah pusat dipilihnya Kabupaten Kubur Raya menjadi salah satu tempat pencanangan pemasangan batas patok tanah serentak se-Indonesia. Mustafa juga menjelaskan untuk tahun 2023 ini pemerintah KKR mendapatkan PTSL sebanyak 1.900 persil, untuk wilayah Amawang Kuala mendapatkan 1.000 persil, dan Desa Lingga 900 persil. Terima kasih bahwa Kabupaten Kubur Raya dipilih untuk salah satu tempat pemasangan pantok serentak. Terima kasih Kabupaten Kubur Raya ini untuk PTSL tahun 2023 itu kita dapat 1.900 persil, khusus di Amawang Kuala saja itu kita dapat 1.000 persil, kemudian di Lingga itu 900, itu untuk 2023. Itu di luar kita pensepikatan yang lain-lainnya. Kita ada juga target pensepikatan aset pemerintah Kabupaten Kubur Raya, terus kemudian Kabupaten Kubur Raya juga kita punya program, itu yang diinisiasi oleh Pak Obati Pemerintah Kubur Raya itu ada kurang peroda. Nah kita setiap tahunnya juga ada targetnya ya sekitar 200-300 persil. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkap KKR Mustafa mengatakan, pihaknya melalui inisiasi Bupati Muda Mahendrawan telah memiliki program peroda dengan setiap tahunnya dapat menyelesaikan 200-300 persil. Tirizadialin TVRI melaporkan.